Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family Di video kali ini saya mau membuat mochi susu dan biskuit Ini rasanya enak banget, tapi kali ini saya buat tanpa dikukus Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini Saya ucapkan terima kasih, semoga riskinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu Untuk bahannya, saya pakai tepung ketan sebanyak 200 gram Langsung saja kita masukkan ke dalam pan atau wajan seperti ini, usahakan yang anti lengket Selanjutnya, saya tambahkan tepung maizena 40 gram Gula pasir 40 gram, jika suka manis bisa ditambah lagi 1 sendok makan Kemudian, saya tambahkan garam seperti 3 sendok teh Selanjutnya, semua bahan kering ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata Nah, setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan susu cair 400 ml Masukkan susu cairnya sedikit lebih sedikit, agar mudah untuk mengaduknya Untuk takaran susu cairnya, saya pakai 200 ml susu full cream ditambah air 200 ml Jadi, total 400 ml ya Jika mau lebih ekonomis, bisa kita pakai 2 saset SKM ditambah air Nah, ini adonannya yang sudah diaduk dan sudah tercampur rata Jika masih ada yang menggumpal, ini bisa kita saring terlebih dahulu Selanjutnya, setelah disaring, bisa kita masukkan lagi adonannya ke dalam pan yang tadi ya Dan untuk gumpalannya, jangan dibuang tapi bisa kita haluskan lagi seperti ini Kemudian, masukkan bahan terakhir yaitu minyak goreng 40 gram Aduk kembali hingga benar-benar semua bahannya tercampur rata Nah, ini setelah terlihat minyak gorengnya sudah tercampur rata dan menyatu dengan adonannya Sekarang bisa langsung kita masak Akan saya masak, adonan mochi-nya menggunakan api yang kecil Dan ini harus terus diaduk agar tidak mudah gosong bagian bawahnya Nah, ini adonan mochi-nya sudah terlihat kalis dan berat saat diaduk Tapi ini belum matang karena bagian dalamnya itu masih terlihat lumer Jadi, ini harus terus kita aduk sampai benar-benar bagian dalamnya matang ya Biar lebih mudah untuk mengaduk adonannya karena ini sudah berat Jadi, saya ganti menggunakan centong seperti ini Dan ini saya aduk sambil ditekan-tekan agar bisa cepat matang Nah, ini sudah terlihat adonan mochi-nya sudah matang sampai ke bagian dalam Dan teksturnya juga sudah terlihat kenyal seperti ini Ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat Setelah adonan mochi-nya hangat, bisa kita pindahkan ke alas kerja seperti ini Kemudian, ini akan saya uleni adonan mochi-nya dengan cara digulung-gulung seperti ini ya Kita uleni seperti ini agar teksturnya halus dan adonan mochi-nya juga lebih kenyal Dan jangan lupa gunakan sarung tangan plastik biar tidak lengket Nah, ini terlihat setelah diuleni adonan mochi-nya jadi halus seperti ini ya Selanjutnya, ini akan saya bagi dua sama rata karena nanti akan saya beli topping yang berbeda Untuk adonan yang belum terpakai, ini saya bungkus dengan plastik agar tidak kering bagian luarnya Dan untuk adonan yang pertama, dengan topping biskuit, ini akan saya bagi dua lagi dan saya bentuk memanjang seperti ini Selanjutnya, setelah dibentuk memanjang, sekarang akan saya potong-potong Ini saya potong membentuk segitiga seperti ini ya Atau bentuknya bisa dipotong sesuai selera Nah, untuk adonan yang pertama, setelah dipotong semua, sekarang siapkan topping-nya Untuk topping yang pertama, saya pakai topping biskuit yang sudah saya blender halus seperti ini Kemudian masukkan potongan mochi-nya ke dalam biskuit dan lapisi dengan biskuit secara merata seperti ini Untuk dijual, ini bisa langsung kita kemas menggunakan plastik mica kecil seperti ini ya Dan untuk satu micanya, bisa kita isi dengan 5 potong mochi seperti ini Dan untuk topping yang kedua, bisa kita pakai susu bubuk secukupnya Untuk caranya, sama saja seperti tadi ya Nah, ini dia mochi susu dan biskuitnya yang sudah jadi Untuk satu resep jadi 14 pieces, ukuran mica plastik kecil seperti ini Untuk dijual, ini bisa kita masukkan tusuk gigi seperti ini Dan bagian ujungnya bisa kita strapless Agar lebih menarik kemasannya, bisa kita berikan stiker thank you seperti ini ya Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jika suka, tolong like dan share-nya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton